Assalamualaikum, halo guys apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama aku Intro Dan di video aku kali ini Mau ajak kalian kuliner jajanan yang enak Isiannya banyak dan murah Jajanan yang bisa jadi pilihan kalian Pas jamnya pengen ngemil Di jalan Cokro ini ada Batagor enak Depan Toko Cajotun Ternyata hari ini gak jualan Selain itu juga ada lagi nih Di jalan Sultah Naksanuddin Depan SD Pas depannya warung Bugur Ayam Disitu ada Siomay Ternyata gak jualan lagi Dan jalan terus Sekarang aku disiring Disiring ini Banyak banget Kulineran Jajanan pentol Dan ada dua sih pentol yang enak disini Salah satunya Pas di depan Pohon besar itu Penjualnya perempuan Lagi gak jualan hari ini Coba lagi jalan ke pasar lama Disini ada cendol yang enak banget Gak jualan Coba deh cari burjo Bubur kacang hijau Biasanya dia jualannya disamping Lampu merah tadi Kalau gak ada disitu Kita coba lagi Cari ke depan Klasa Ini Kandilo Klasa Tanah Grogot Nah biasanya Kalau gak ada di lampu merah tadi Burjonya ada disini nih Tamping Bajai Ternyata gak ada Sampai di siring tepian sungai Kandilo Banyak kuliner Di sepanjang jalan siring ini Dari jajanan sampai makanan Seperti nasi pacau Empe-empe Dan banyak lainnya Tempat berkumpul keluarga Dan bermainnya anak-anak Sambil menikmati kuliner yang ada disini Nah ini salah satunya makanan yang paling enak banget Batagor Kalau kalian datang ke Tanah Grogot Sempatkan datang kesini ya Insya Allah setiap sore Batagor ini selalu ready Dan Batagor ini pas di depan Empeki Makan sini aja bisa? Bisa Langsung aja ya? Boleh Kami bawa tanpa ya? Ya 10.000 ya? Ya Terima kasih Batagor Batagornya Kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Bumbu kacangnya Kental Sedikit berminyak Rasanya juga pas Gurih Manis Terus tadi di Kasih Ini kan Sambal Jadi Jadi Pedas banget Enak Cobain Would you like to be Hahaha Bukan Bukan Susu Bakasih kenyalnya dapat iya terus agak pedas sih kalau menurutku karena aku tidak terlalu suka pedas jadi kenyalnya di Batagor ini di dalamnya kayak tepung ayam karena ini mau ketak gustusan ya coba lihat deh apa itu namanya? lomba dayung oh nanti masuk lomba nanti ya mungkin diadakan kalau pedasnya gimana? kalau aku bilang pedasnya pas tapi buat yang tidak suka pedas ini memang terasa pedas banget ya worth it lah? iya harga Rp 10.000 banyak sambal kacangnya ini juga tidak pelit yang kita lihat tadi itu kan Batagornya dia gorengnya sudah lama ya iya lama mungkin ya berapa jam yang lalu sih iya masih terasa renyah karena mungkin ya di dalam kaca ya iya kena sinar matahari dia jualan hehehe hanya hangat masih panas oke jadi setelah ini nanti aku mau ajak lagi ke jajan-jajanan yang lainnya jajan-jajanan yang lainnya dan kembali jangan lupa jangan lupa dan lupa jangan lupa ya lupa selamat menikmati 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 selamat menikmati